Halo semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas topik yaitu mengenai mengenal manusia purba, manusia, dan budaya. Seperti yang kita ketahui, perdebatan mengenai manusia pertama yang turun di buka bumi ini memang sangat alot. Apakah manusia purba terlebih dahulu ataukah Nabi Adam yang memang menurut beberapa agama, ya tentunya manusia pertama yang turun di bumi adalah Nabi Adam. Nah, kita mungkin bisa sedikit mencarikan perdebatan tersebut dengan mengatakan bahwa manusia purba ini adalah salah satu makhluk purba, yang dimana makhluk purba ini memang sudah ada sebelum turunnya manusia pertama di bumi. Makhluk purba ini juga termasuk mikroorganisme, reptil-reptil, atau dinosaurus yang kita telah bahas dalam video sebelumnya. Itu hal kecil, namun mungkin saja ada hal-hal yang memang manusia seperti kita belum ketahui dan ilmu itu pasti akan selalu berkembang. Langsung saja, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, menurut ilmu paleoantropologi ada tiga jenis macam manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pitekantropus arkaik, yang kedua adalah pitekantropus taipik, dan yang ketiga adalah pitekantropus progresif. Nah, untuk yang pertama yaitu pitekantropus arkaik. Pite itu artinya kera, sedangkan antropus manusia. Jadi, pitekantropus ini artinya manusia, kera ya, manusia kera. Nah, pitekantropus arkaik ini adalah pitekantropus yang paling primitif, artinya yang paling tua, makanya disebut pitekantropus arkaik. Dalam pitekantropus arkaik ini juga ada dua macam diantaranya, yaitu yang pertama ada meganthropus paleogevanicus, dan yang kedua adalah pitekantropus robustus. Jadi, dalam pembelajaran hari ini kita bakal banyak banget menyebut beberapa kosa-kota-kosa kata mengenai nama-nama manusia purba gitu. Nah, mengenai penamaan manusia purba ini sebenarnya kalau kita udah punya konsep biar memahamnya lebih mudah itu bisa dilihat dari kata-katanya. Mega antropus paleogevanicus. Mega itu artinya besar, antropus manusia. Artinya manusia kera yang besar, manusia kera raksaksa, paleogevanicus. Paleo itu artinya tua, sedangkan javanicus, java, itu jawa. Jadi, manusia kera yang raksaksa yang berasal dari jawa. Itu arti dari meganthropus paleogevanicus. Kayak gitu. Mungkin di sini akan ibu jelaskan beberapa kata-kata yang cukup baru juga mungkin didengar, karena banyak sekali jenis-jenis manusia purba, seperti itu. Nah, meganthropus paleogevanicus ini ditemukan di wilayah sangiran. Sangiran ini adalah salah satu situs warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi, sangiran ini merupakan harta karun gitu ya, harta karun fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia dan juga sangat penting bagi pengetahuan. Nah, fosil ini, meganthropus ini ditemukan di sangiran oleh von Konigswald. Dan ini memiliki volume otak sekitar 650 cc. Perlu diketahui bahwa semakin berkembangnya manusia purba, nanti volume otaknya semakin besar. Gitu. Dengan volume otak tersebut, terus juga ciri lainnya yaitu bersifat herbivora, artinya dia makannya tumbuh-tumbuhan. Sedangkan, untuk yang kedua, yang termasuk juga dalam jenis pitekan tropus arkaik adalah pitekan tropus robustus. Kalau pitekan tropus robustus ini itu artinya manusia kera yang berahang kuat dan besar. Nah, pitekan tropus robustus ini diketahui bahwa dia itu adalah omnivora jika dilihat dari jenis giginya. Jadi, para peneliti juga melihat, mengklasifikasikan manusia purba ini apakah dia omnivora, herbivora, dan lain sebagainya. Seperti halnya, pitekan tropus arkaik yang memiliki jenisnya tersendiri yang ditemukan di Indonesia, yaitu meganthropus pariogevanicus dan pitekan tropus robustus. Untuk tipe yang kedua, yaitu pitekan tropus taipik juga memiliki jenisnya sendiri, yaitu pitekan tropus erectus. Nah, kita bahas dari pitekan tropus taipik sendiri. Pitekan tropus, kita udah tau ya, pitekan tropus itu manusia kera. Sedangkan taipik itu tipe. Jadi, manusia kera yang bertipe manusia. Jenisnya tadi, yaitu pitekan tropus erectus. Artinya manusia kera yang berjalan tegak. Kenapa disebut bertipe manusia? Karena volume otaknya ini udah semakin besar, udah sekitar 950 cc. Dan, berbeda dengan pitekan tropus arkaik yang pada masa itu belum ditemukan benda budaya. Benda budaya itu seperti hasil-hasil yang mereka buat, kayak kapak, dan lain sebagainya. Dalam pitekan tropus arkaik ini belum ada. Sedangkan, dalam pitekan tropus erectus ini udah ada nih tanda-tandanya. Dari mana? Jadi, pitekan tropus erectus ini ditemukan di Trinil. Sedangkan yang tadi, Megantropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran. Trinil, Sangiran, dan wilayah Pacitan itu merupakan tiga wilayah di sekitar Bengawan Solo yang merupakan tambang fosil manusia purba. Nah, uniknya, di Pacitan ini ditemukan berbagai macam benda-benda hasil manusia purba. Benda-benda budayanya seperti kapak genggam. Kenapa sih disebut kapak genggam? Karena digenggam gitu ya, nggak ada tungkainya. Jadi, digenggam, maka itu disebut sebagai kapak genggam. Menariknya lagi, di Sangiran dan di Trinil ini kan ditemukan fosil manusia purba. Sedangkan di Pacitan itu hanya ditemukan benda budayanya saja. Jadi, masih diperdebatkan nih, apakah benda budaya yang ada di Pacitan ini memang peninggalan dari manusia purba yang ada di Trinil dan Sangiran. Dan ternyata, setelah diteliti oleh para peneliti, fosil Pithecanthropus erectus ini mirip sekali dengan fosil Sinanthropus pekinensis yang ada di Tiongkok, yang mana Sinanthropus pekinensis ini memiliki benda budaya yang sama seperti di Pacitan. Jadi, disimpulkanlah bahwa mungkin benda-benda yang ada di wilayah Pacitan ini adalah hasil budaya para Pithecanthropus yang tersebar di wilayah Sangiran dan Trinil. Nah, kemudian yang terakhir adalah jenis Pithecanthropus progresif. Nah, kenapa disebut Pithecanthropus progresif? Karena jenis manusia kera ini sudah berevolusi hampir menuju Homo sapiens, karena dari volume otaknya ini juga semakin besar, yaitu sekitar 1.400 cc. Nah, yang mana Pithecanthropus progresif ini juga memiliki jenis-jenisnya tersendiri seperti Pithecanthropus sebelumnya, yaitu yang diberi nama Homo solowensis dan Homo wajakensis, yang mana Homo solowensis ini yang ditemukan di wilayah Solo, dan Homo wajakensis ditemukan di wilayah Wajak. Jadi, nama manusia purba ini juga disesuaikan dengan nama lokasi ditemukannya. Jadi, itu mengenai jenis-jenis manusia purba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut ilmu paleoantropologi, jenis manusia purba itu dibagi menjadi tiga, yaitu Pithecanthropus arcaic, Pithecanthropus typic, dan Pithecanthropus progresif. Yang mana yang termasuk dalam Pithecanthropus arcaic itu diantaranya yang pertama adalah Pithecanthropus paleojavanicus, dan Pithecanthropus hobustus. Sedangkan, yang juga tergolong dalam Pithecanthropus typic yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Sedangkan, yang termasuk dalam Pithecanthropus progresif, atau yang berevolusi menuju Homo sapiens ini, diantaranya adalah Homo solowensis yang ditemukan di Solo, dan Homo wajakensis yang ditemukan di wajak. Itu mengenai manusia purba yang fosil-fosilnya ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sangiran, Trinil, Nandong, dan Pacita. Jadi, itu adalah empat wilayah penting yang mana tempat ditemukan fosil-fosil dan benda-budaya manusia purba yang ada di Indonesia. Setelah kita mengetahui berbagai jenis manusia purba yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia secara garis besar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Pembagian Zaman Praksara berdasarkan hasil kebudayaannya. Jadi, hasil kebudayaan atau budayanya ini merupakan perkakas yang memang dibuat oleh manusia purba dan ditemukan oleh para peneliti. Pembagian Zaman Praksara berdasarkan budaya ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Zaman Batu atau Litikum, dan yang kedua adalah Zaman Logang atau Metallikum. Nah, kenapa dibagi menjadi dua? Hal ini juga ada sangkut-pautnya dengan perkakas yang mereka gunakan. Pada Zaman Batu ini, perkakas atau bahan-bahan dan hasil kebudayaannya itu banyaknya terbuatnya dari batu. Sedangkan pada Zaman Logang, bahan-bahannya banyaknya dari logam. Dan hal ini menandakan dari batu, Zaman Batu ke Zaman Logang ini berarti ada evolusi manusia yang sudah baik. Artinya dengan bahan-bahan yang ada, mereka sudah bisa bikin teknologi baru lagi, baru lagi. Jadi semakin berkembang. Langsung saja kita bahas yang pertama itu Zaman Batu. Zaman Batu ini dibagi menjadi tiga zaman lagi. Jangan sampai ketukar dengan pembagian Zaman Praksara berdasarkan geologi yang sebelumnya kita bahas. Karena nama-namanya ini hampir mirip, cuman belakangnya jangan beda. Yang pertama adalah Zaman Batu Tua atau disebut juga sebagai Paleolitikum. Paleo itu artinya tua. Ingat-ingat ya, Paleo Tua, Litikum Batu. Jadi Zaman Batu Tua. Yang kedua ada Zaman Batu Peralihan atau Mesolitikum. Bukan Mesozoikum ya, ingat Mesolitikum. Dan yang ketiga adalah Zaman Batu Baru atau Neolitikum. Neo artinya baru. Jadi Paleo Meso Neo ini adalah kalimat yang sering banget digunakan dalam pembabakan masa dalam sejarah. Jadi jangan sampai ketukar. Mana zoikum, mana Paleozoikum atau mana Paleolitikum itu jangan sampai ketukar. Kalau Paleozoikum itu Zaman Praksara berdasarkan geologi yang mana ada masa-masanya nih. Pleistosen, Holosen, dan sebagainya. Sedangkan Paleolitikum adalah masa Praksara berdasarkan hasil kebudayaannya. Untuk yang pertama, yaitu masa Paleolitikum ini karakteristik masyarakatnya yaitu bersifat nomaden. Artinya berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah ini untuk menumpukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka itu mereka banyak tinggal di sekitar aliran sungai atau di hutan-hutan yang memiliki sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Pada masa ini juga mereka hidupnya berkelompok, berpindah-pindah, dan mengumpulkan makanan. Artinya atau nama lainnya itu dikenal dengan istilah food gathering. Jadi pada masa ini mereka masih nomaden dan mengumpulkan makanan. Nah pada masa ini kebudayaan yang terkenalnya itu ditemukan di wilayah Pacitan dan Ngandong. Di wilayah Pacitan ini ditemukan berbagai macam kapak, yaitu kapak genggam, kemudian ada kapak perimbas, dan alat serpih. Sedangkan di wilayah Ngandong ini ditemukan fleks atau tulang belulang, dan juga alat serpih. Selanjutnya yang kedua masih dalam zaman batu, yaitu zaman atau masa Mesolitikum. Nah Mesolitikum ini disebut juga sebagai zaman peralihan, karena yang asalnya hidupnya nomaden atau berpindah-pindah ini, pada masa Mesolitikum sudah mulai menetap, sami sedenter. Dan juga ditemukan hasil-hasil budaya yang menguatkan hal tersebut. Hasil budaya yang terkenal pada zaman Mesolitikum ini adalah Keoken Modinger dan Abris Sosros. Nah Keoken Modinger ini apa sih? Keoken Modinger ini adalah sampah dapur yang ditumpuk-tumpukan menjadi gunungan besar. Nah sampah dapurnya ini berupa kerang-kerang yang pada masa itu manusia purba konsumsi. Jadi pada masa ini sudah memperlihatkan bahwa manusia purba sudah mulai mengkonsumsi berbagai jenis ikan termasuk kerang-kerangan yang mereka juga pada masa itu sudah bisa nih naruh sampah pada tempatnya. Jadi sampah-sampah dapur ini mereka satukan dalam suatu tempat, lalu akhirnya menggunung. Nah ini yang disebut sebagai Keoken Modinger. Lalu yang kedua adalah Abris Sosros. Abris Sosros ini adalah goa-goa tempat tinggal mereka menetap. Yang mana dalam goa-goa ini itu di dalamnya ditemukan lukisan-lukisan. Salah satunya adalah lukisan hasil berburu. Keoken Modinger ini banyak ditemukan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan Abris Sosros itu ditemukan juga di Sentani, Papua, kemudian di Niah, Sarawak, dan ada juga goa Sampung di Monorogo. Seperti itu. Selain adanya penemuan fenomenal yaitu Keoken Modinger dan Abris Sosros, ditemukan pula beberapa perkakas pada masa nasional hukum ini. Salah satunya adalah Pebel atau Kapak Sumatera. Dan juga ada beberapa penemuan lain yaitu Fleks atau Tulang Bululang, Silet Batu yang juga ditemukan di wilayah Sulawesi, Bali, Jawa. Dan juga si Fleks ini banyak banget ditemukan di wilayah Dago dan Cicalengka, wilayah Bandung. Intinya pada Mesolitikum ini masa peralihan ya yang asalnya hidupnya nomaden kemudian mulai menetap. Dengan dibuktikan ditemukannya goa-goa yang menjadi tempat singgah sementara untuk para manusia purba. Pada masa Mesolitikum ini manusia purba yang hidup yaitu jenis Homo Sapiens yang memiliki rumpun Negrito dan Wedoid. Jadi rumpunnya juga banyak ya selain jenis-jenisnya saja tapi dalam jenisnya ini juga memiliki rumpun-rumpun tertentu. Nah rumpun Negrito ini sering disebut juga sebagai rumpun Proto-Melanosoid yang mana rumpun Negrito ini merupakan nenek moyang dari ras-ras orang Papua yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk rumpun Wedoid atau Proto-Australoid ini bisa kita temukan dengan ciri-ciri fisik yang ada di masyarakat Rohingya di wilayah India. Yang ketiga adalah Zaman Neolitikum. Nah Zaman Neolitikum ini disebut juga sebagai Zaman Revolusi karena ada perubahan nih dari asalnya mulai menetap sehingga menetap sesungguhnya. Dan juga pada masa Neolitikum ini kenapa bisa disebut sebagai masa revolusi yaitu ada perubahan dari food gathering yang tadinya hanya mengumpulkan makanan saja berubah ke food producing. Artinya mengolah makanan dan juga bercocok tanam. Jadi manusia purba pada masa ini itu sudah mulai bercocok tanam. Hasil budaya pada Zaman Neolitikum ini adalah diantaranya ada kepak persegi dan kepak lonjong. Artinya bahan-bahan atau perkakas-perkakas ini sudah lebih halus gitu. Sudah mulai ada konsepnya, sudah mulai terbentuk. Beda halnya dengan pada masa Palau Neolitikum yang mana kapaknya itu masih kepak kegam jadi kapak besar aja. Kapak persegi ini ditemukan di wilayah Sumatera, Jawa, Malaya dan bahkan Thailand. Sedangkan untuk kapak lonjong ditemukan di wilayah timur Indonesia seperti di wilayah Papua. Selain adanya kapak persegi dan kapak lonjong, ditemukan juga gerabah dan tempayan. Yaitu tempayan ini tempat menyimpan air dan mayat. Pada masa purba ini ada dua jenis pemakaman. Jenis pemakamannya ini ada jenis pemakaman langsung dan tidak langsung. Untuk pemakaman langsung ini mayatnya itu langsung dikubur beserta alat-alat atau bekal kubur dan juga hewan peliharaan biasanya kalau misalkan memiliki. Sedangkan pemakaman tidak langsung itu pemakaman yang mana mayatnya ini dikubur dulu satu tahun di dalam tanah. Kemudian setelah satu tahun dikeluarkanlah tulang belulangnya. Otomatis kan kalau dikubur pasti sudah berubah menjadi sisa-sisa seperti tulang belulang saja. Kemudian dibersihkan, lalu tulang belulangnya ini dimasukkan ke dalam suatu benda. Nah bendanya ini biasanya tempayan atau sartofagus. Ini adalah peninggalan-peninggalan yang ditemukan juga pada masa praksara. Selain itu ada juga alat pemukul dari kayu yang biasa dibuat untuk membuat pakaian. Jadi pada masa Neolitikum ini sudah mulai berkembang religi yang mana sudah ada penguburan, sistem penguburan. Kemudian juga adanya bercocok tanam dan pembuatan pakaian dari alat pemukul kayu. Yang hidup pada masa Neolitikum itu masih berjenis Homo sapiens dengan rumpun yaitu Papua Melanosoid, Melayu Astronesia, dan Detro serta Proto Melayu. Pada masa Neolitikum ini terdapat tradisi yang disebut sebagai tradisi Megalitikum atau tradisi batu-batu besar. Yang mana ditemukan banyak sekali perkakas atau alat-alat yang terbuat dari batu-batu besar gitu. Nah di antaranya itu yaitu sarkofagus, dolmen, peti kubur batu, menhir, dan waruga. Selain dari kehidupan sosialnya yang sudah mulai menetap dan sudah berkelompok tentunya dan memiliki pembagian kerja, dalam sistem religinya sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang disebut sebagai animisme atau kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Kemudian ada dinamisme atau kepercayaan terhadap benda-benda magis. Kemudian juga ada yang disebut sebagai totemisme atau kepercayaan terhadap binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Ada juga yang disebut sebagai samanisme atau percayaan terhadap seseorang yang memiliki kekuatan magis. Ini seperti percayaan terhadap paranormal gitu ya kalau sekarang, dukun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada magisme, percayaan terhadap kekuatannya atau energi yang mampu mengubah keadaan. Nah magisme ini ada dua unsur atau ada dua jenis, ada yang white magic dan black magic. Nah yang black magic ini tentunya mengarah kepada unsur-unsur magis yang nantinya akan mencelakakan atau juga merusak dan bersifat negatif. Sedangkan yang white magic tentunya untuk kepada hal-hal yang lebih baik gitu, yang bersifat positif. Sehingga bisa disimpulkan pada zaman batu ini dibagi menjadi tiga zaman yaitu paleolitikum, mesolitikum, dan neolitikum. Yang mana pada masa neolitikum ini terdapat tradisi batu besar atau tradisi megalitikum. Yang mana dalam setiap masa ini juga ditemukan perkakas-perkakas dan pola hidup yang berbeda. Selanjutnya memasuki zaman logam, walaupun pada zaman ini disebut sebagai zaman logam, tapi masih banyak pula perkakas-perkakas batu yang digunakan. Jadi jangan sampai dilupakan gitu ya, mentang-mentang udah masuk zaman logam, semua perkakasnya logam. Enggak. Kita bisa lihat aja sekarang contohnya di kehidupan sehari-hari mungkin banyak sekali orang tuanya yang masih pakai cobek buat ngulek sambal. Nah, itu kan salah satu perkakas yang terbuat dari batu yang juga mungkin kita bisa rasakan sampai sekarang gitu. Hasil budaya pada zaman logam ini diantaranya adalah kapak corong, kapak perunggu, candrasa, nekara, moko. Nah, nekara dan moko ini jangan sampai ketuker ya. Nekara itu ukurannya lebih besar dari moko. Kemudian ada bejana untuk menyimpan air dan juga ada tradisi punden berundak-undak. Lalu, bangsa yang kemudian menjalani kehidupan tradisi megalitik ini yaitu Detro Melayu atau Melayu Muda. Kehidupan sosialnya, mereka membuat logam ini dengan dua teknik yaitu esair perdu dan bivalve. Kalau bivalve ini biasanya untuk membentuk bahan-bahan atau alat-alat yang besar sehingga mereka memiliki cetakan yang bisa berkali-kali dipakai. Sedangkan esair perdu ini cetakan yang hanya sekali dipakai gitu. Selain itu, juga sudah mengenal sistem perundagian dan masyarakat yang menetap tentunya serta sistem kerjasama gotong royong yang menjunjung nilai-nilai religi. Jadi, kesimpulannya, pada zaman logam ini sudah mulai dikenal teknik pembuatan logam-logam dan bahan-bahannya pun sudah banyak. Tapi, jangan juga melupakan ada juga perkakas-perkakas yang masih digunakan yang terbuat dari batu. Kesimpulannya, setelah mengenal jenis-jenis manusia purba dan juga hasil kebudayaannya, kita mengetahui bahwa dalam setiap masanya atau peredonya, manusia ini berevolusi menjadi yang lebih baik lagi. Kalau melihat teknologi sekarang yang wah banget ya, beda banget sama zaman dulu yang mana perkakasnya aja cuma dari batu sama logam. Namun, itu adalah salah satu proses gitu. Semuanya juga dimulai dari nol, nggak tahu-tahu jadi kayak sekarang. Maka itu, jangan sampai pernah lupa akan sejarah kita, asal-usul kita, sebagai identitas kita. Mohon maaf kalau ada salah kata dari ibu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa di-screenshot.